Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget buat kehidupan sehari-hari, yaitu soal sihir penghalang jodoh. Atau yang lebih sering kita denger dengan istilah sihir ta'ad hil as zawaj. Jadi gini, sihir ini tuh masalah yang sering diabaikan tapi dampaknya bisa gede banget buat hidup kita. Terutama soal cari jodoh dan bahagia dalam rumah tangga. Yuk, kita bahas bareng-bareng gimana sihir ini ngaruh dan apa aja yang bisa kita lakuin buat ngelawan. Dalam video kali ini, kita bakal bahas tanda-tanda kalau kita jadi korban sihir penghalang jodoh, juga strategi buat ngobatinnya. Dengan ngerti dan ambil tindakan yang tepat, Kita bisa ganti nasib dan dapat hidup yang lebih baik kan? Sihir ta'ad hil as zawaj, yang biasa disebut sihir penghalang jodoh, itu jenis sihir yang bikin jodoh seseorang ditunda-tunda, entah masuk ke tubuh seorang muslimah atau bikin cowok yang mau melamar jadi mundur. Biasanya sihir ini bikin banyak cewek muslimah nikahnya telat, seringnya di atas 30 tahun, bahkan sampai 55 tahun. Ini juga sering jadi penyebab utama perceraian di komunitas kita. Soalnya kadang pas udah nikah, rumah tangganya gak tentram. Tanda-tanda kalau kita kena sihir ini biasanya pusing terus atau migren yang gak sembuh-sembuh, pandangan kita kelawan jenis jadi jelek. Napas sesak atau dada berat. Susah tidur kayak insomnia, dan rasa gak enak di bagian perut, lambung, dan punggung bawah. Plus, kita jadi banyak pikiran negatif. Buat obatin sihir penghalang jodoh ini. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, lakukan mukodimah rukiah kayak biasa. Dengerin ayat-ayat rukiah sampai habis, bisa diulang sampai tiga kali. Kalau kesurupan, hadapin dengan tenang. Lakukan ritual sunnah, minimal wudhu dan baca ayat kursi sebelum tidur. Bacain almuawizatain, tiupin ke telapak tangan, terus usap ke seluruh tubuh sebelum tidur. Dengerin ayat kursi satu jam setiap hari. Minum dan mandi pakai air rukiah. Lakukan langkah-langkah itu selama sebulan buat hasil yang maksimal. Kalau kita konsisten ngikutin langkah-langkah itu. Diharapkan kita bisa ngelawan efek negatif dari sihir penghalang jodoh ini. Yuk, kita renungin lagi pentingnya hadapi tantangan di hidup, termasuk sihir penghalang jodoh. Meskipun berat, jangan nyerah ya. Dengan langkah yang benar, kayak yang udah dijelasin tadi, kita bisa atasi semua hambatan dan dapet hidup yang lebih baik. Makasih udah nonton videonya. Jangan ragu buat share pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.